tapi kalau gak dikoreksi ini, lewat ini bisa ditambahin angka 1 di depan bisa ditambahin angka 2 di depan siapa sih yang nambahin pak? biasanya menurut bapak kan orang lapangan itu itu kejadian di lapangan nah ini biasanya yang sengaja dibilang kalau ketahuan nanti kami gak sengaja yang selama ini terjadi itu begitu, kami gak sengaja dikoreksi kan makanya sama-sama kita ngawasin sama-sama saksi presiden saksi partai itu ditandatangi dua-duanya saksi 01 untuk C1 presiden tanda tangannya semua jadi bagaimana mau nambahkan 0 kalau tiba-tiba saksi dari 02 juga tanda tangan kalau gak rawan begitu sampai 5 orang menungguin kecamatan itu 5 orang gak tidur ya silahkan makanya bentuk pengawasan itu karena memang rawan sangat rawan rekap itu sangat rawan merubah angka-angka itu sangat rawan makanya kemudian saya juga mohon maaf ini bukan berkritik ya banyak saksi juga tidak sampai selesai mereka datang hanya untuk kemudian mendapatkan formulir C1 tidak diikuti prosesnya secara full gitu ya teman-teman ini juga harus menjadi evaluasi dari teman-teman partai gitu kan nah kedua adalah memang C1 itu nanti akan dibawa secara berjenjang oleh saksi di TPS ke kecamatan sama formulir C1 nya C1 yang dibawa oleh saksi C1 yang dibawa oleh pengawas TPS C1 yang dibawa oleh yang akan di upload di scan oleh teman-teman KPU kompeten kota yang masuk ke dalam server KPU dalam situ nah jadi itu sudah sudah harusnya kemudian tidak lagi ada persoalan tentang data ini tetapi seperti yang menyatakan Pak Referjal betul juga tapi tinggal bagaimana kemudian proses pengawasan itu berlangsung kan ada Pak Waslu ada pemantau pemilu sudah ada pemantau pemilu internasional 2 orang eh 2 lembaga 2 institusi menurut Pak Waslu kan nah jadi ini juga harus kemudian bisa bahkan orang-orang ini pengawas pemantau pemilu ini punya legal standing di MK nantinya gitu kan nah jadi bisa memberikan informasi terkait dengan persisian hasil pemilu umum yang akan datang oke lah tadi memang kemudian tidak ada hubungan dengan apa ya IT atau juga penghitungan manual yang memang sudah dilakukan tapi kan memang kemudian ada istilah hacker yang kemudian menjadi kekhawatiran publik juga bahkan katanya hati-hati nih pemilu 2019 ada serangan hacker defensif dari KPU ini seperti apa mengenai ini? ya hacker itu kan sekali lagi dia akan menyerang sistem kita nah sekali lagi saya harus sampaikan kepada masyarakat sistem kita tidak ada hubungan dengan rekapitulasi manual nah saya harus sampaikan pengalaman di pilkada ada beberapa provinsi yang di-hack situngnya ya situngnya tetapi tidak berpengaruh terhadap proses manual jadi hanya sebenarnya alat check and balance ada check and balance itu cuma sebagai alat check and balance ini perhitungan yang lewat C1 dihitung di KPU Kabupaten ini check and balance manual maka ini lebih lambat sebenarnya lebih lambat tapi lebih valid lebih valid karena setiap tahapan masing-masing saksi dari 01 dan 02 itu tanda tangan tapi tentu saja untuk menghindarkan kehebohan kita sudah berkoordinasi dengan para pihak untuk agar kemudian situng kita ini tidak di-hack ya tapi sekali lagi bahwa AC resmi yang kita gunakan adalah maksudnya berarti ini saya dicurangi laporkan proses mekanisme pleno di tiap tingkatan itu yang diperbaiki pak iya jika ada kesalahan di TPS kemudian bisa-bisa diperbaiki di kecamatan kalau memang buktinya benar nah itu direkomendasi oleh Bawaslu di Kabupaten kota juga demikian di provinsi juga demikian di KPUR nya juga demikian lama tapi prosesnya pak lu memang begitu undang-undang melatur seperti itu undang-undang melatur seperti itu saya sih pengennya itu ya dari TPS itu langsung aja ke kabupaten atau kota karena kecamatan ini gak penting kenapa gak penting lu C1 scan itu C1 scan itu langsung sekarang kan undang-undang menyatakan demikian kita ngikutin gitu loh gak ada masalah undang-undang udah ngikutin gitu dari TPS, KPPS masuk ke kecamatan gak ada masalah nanti yang benar adalah pengawalannya nah makanya dulu saya inginnya itu yang dari TPS ini C1 ini yang jadi lembaran negara baik jadi kalau masuk ini undang-undang lembaran negara ini mbak rumah luar biasa oke menarik mengenai penggelombong suara nanti semasa DMP nya juga akan menanggapi ya sesat lagi umumnya